Pada soal ini, kita tanyakan, jika sebuah kelembang lewati penghalang yang memiliki kelas COVID, maka akan terjadi peristiwa? Jadi dari kelima bagian itu, kita akan menjelaskan terlebih dahulu masing-masing sifat-sifat yang membaliknya, ada lima opsi itu. Yang pertama adalah intervensi. Nah, intervensi ini apa? Atau pola kelombang, atau pola kelombang, dari pola kelombang yang bertemu. Jadi, kalau ada gerombang, maksudnya dari sumber yang berbeda, yaitu dia akan bisa saling menambahkan atau bisa saling memberikan. Karena kalau diintervensi, akan ada intervensi konstruktif dan intervensi destruktif. Yang kedua, pada pilihan B adalah difraksi. Jadi difraksi ini adalah pola, lalu sebuah kelombang, setelah melalui, yang kedua. Jadi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu. dari permukaan, dan akan kembali ke sumbernya. Kemudian, ada opsi D. Di mana opsi D ini adalah difraksi atau disini kotaknya dengan pemiksa. ini sebelumnya, czyli kotak TN. Anda akan menjelaskan tendang lebih dari tempat ini. Setelah telah menyelinai. Terima kasih. Kalau polarisasi ini adalah Jadi kesimpulannya adalah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.